Istri bantah Ronnie Dosser meninggal sendirian di rumah, ungkap seng suami tak mau dibawa ke dokter. Jepur berita artis terkini Junosah Ronnie Antonius Setiawan atau lebih dikenal dengan nama Ronnie Dosser, dikebumikan di Taman Pemakaman Umum Jombang, Tangerang Selatan. Dari pantauan di lokasi, jasad bintang ekstravagansa itu tampak dibawa dengan ambulans dari rumah duka di Perumahan Emirat Residence sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Rombongan tiba di TPU Jombang sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Sesampainya di pemakaman, terlihat istri dari Ronnie Dosser, Mediana Kurniawati didampingi dua putrinya terus menangis selama proses pemakaman berlangsung. Tangis Mediana semakin menjadi ketika jasad Ronnie Dosser, dikebumikan dan ditutup dengan tanah. Sekali-kali Mediana ditenangkan oleh kerabatnya. Saya di sini sebagai istri dan keluarga mengucapkan terima kasih untuk semua udah ngantar Mas Ronnie ke tempat terakhir. Perhatiannya saya nggak bisa ngomong banyak, yang jelas Ronnie udah tenang, udah nggak sakit, udah bahagia ketemu papi maminya. Di sini saya istri harus berjuang dengan anak-anak, doain Mas Ronnie semua supaya Mas Ronnie dimudahkan di lapangkan. Kata Mediana usai pemakaman. Ditemani keluarga Mediana istri Ronnie Dosser di pemakaman sang komedian. Mengenai kabar Ronnie meninggal dunia sendirian di rumah, Mediana membantah kabar tersebut. Ia menegaskan bahwa semua keluarga ada mendampingi Ronnie hingga saat terakhirnya. Yang jelas keluarga ada di situ semua. Jadi semua berita-berita yang beredar nggak benar itu? Saya anggap nggak benar, ujarnya. Mediana juga mengungkap bahwa Ronnie sudah sakit sejak beberapa waktu belakangan. Hanya saja sang suami memang enggan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Sakit dan memang nggak mau dibawa ke dokter. Dan mungkin sudah takdirnya ya, tukasnya. Seperti diketahui, Ronnie Dosser meninggal dunia di rumahnya di perumahan Emerald Residen, Tangerang Selatan. Pada Kamis 11 November 2021, sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat akibat terkena serangan jantung. Mediana juga mengungkap bahwa sang suami menderita diabetes dan beberapa komplikasi lainnya. Terima kasih telah menonton!